Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali sahabat Odai bersama Kang Odai Channel Yang menguat mitos, fakta dan sejarah Untuk perjumpaan sekarang Kang Odai sedang berkunjung ke sebuah desa di Kecamatan Talun, Cirebon Inilah Desa Kecomberan Desa Kecomberan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Talun Dan sejarah asal-usul desa Kecomberan ini Kang Odai Sunting dari catatan indramayuhids.com Inilah kisah asal-usul desa Kecomberan Dan sebelum lanjut sahabat Odai Silahkan untuk dukungannya Like, komen dan subscribe Juga aktifkan lonceng notifikasi Agar bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odai Tentunya Kang Odai Channel menguat mitos, fakta dan sejarah Nama Desa Kecomberan Sekilas kalau kita mendengar nama Kecomberan ini Kita mengingat pada masa lalu Kecomberan ini adalah Mungkin kalau sekarang kenal dengan drainasi rumah Jadi tempat pembuangan air dari limbah rumah tangga Ini dahulu menamanya Kecomberan Dan nama Kecomberan ini terkesan nyeleneh Menjadi nama sebuah desa Tapi inilah Dan ada nama sebuah desa Bernama Desa Kecomberan di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Desa Kecomberan ini menjadi salah satu dari 11 desa wilayah Kecamatan di Talun Kabupaten Cirebon yang terletak sekitar 300 meter ke arah timur dari pusat kota Talun Menurut catatan yang didapat dari buku orang-orang Talun Ini pada zaman kewalian dahulu Desa Kecomberan ini masih berupakan blok Yakni bakal pendukuhan Yang disinggahi oleh Kigede Sayyidina Raden atas angin Seorang penyebar agama Islam kala itu Setelah daerah ini berkembang Dan pindah ke daerah lain Yaitu daerah Megu Disana beliau Kigede Sayyidina Raden atas angin ini Disana melanjutkan syar agama Islam Bersama penduduk setempat Kemudian membangun tempat ibadah Serta menggali sebuah sungur Yang sekarang dikenal dengan sungur Megu Nah sungur tersebut Menjadi penopang kebutuhan masyarakat Yang sehari-hari menggunakan air Dari sungur itu Mengalir bekas air penggunaannya Dan memuara air itu diberi nama Desa Comberan Nah jadi Namanya Desa Comberan ini Berawal dari Air yang bekas digunakan Di sebuah sumur Bernama Sumur Megu Dan muara air tersebut Itulah yang dinamakan Comberan Jadi Comberan itu Mungkin kalau dulu sebuah kubangan kecil Tempat penampungan air Yang dibuang setelah digunakan Di dalam rumah Itu namanya Comberan Nabi asal-usul desa Comberan ini adalah Air yang terbuang dari sumur Megu Sumur Gede Megu Yang terbuang kemudian memuara di suatu daerah Dan kemudian daerah itulah Dinamakan Kecomberan Nah sahabat Di desa ini Masih banyak adat istiadat Yang masih terpelihara Sampai sekarang Di antara tradisi-tradisi Khas desa Kecomberan Adalah Nuju Bulanan Ada Tahlilan Kifayah Terus Sedekah Bumi Bebarit Dan tahlilan setiap malam Jumat Keliwon Nah adat istiadat ini merupakan Prosesi upacara Atau lelaku Turun temurun Yang Dilakukan berulang-ulang Sehingga menjadi sebuah bentuk ciri khas Suatu daerah Di desa Kecomberan Beberapa tradisi Tertentu Telah menjadi khas Di dalam aspek keagamaan Beberapa blok di desa Kecomberan Masih menjaga Dan melestarikan Yaitu Adan Tanpa speker Nah ini jadi sampai sekarang Di Kecomberan ini masih ada Sebagian Yang melestarikan Adan Tidak pakai smaker Sahabat Jadi Salah seorang sepuh desa Menyampaikan bahwa Tradisi tersebut ini Menitipkan arti Ketika kita melaksanakan Suatu ibadah Jangan hanya karena ada Panggilan speker Tetapi lebih penting lagi Berangkat dari Panggilan hati Jadi ini adalah Merupakan sebuah filosofi Sahabat ya Nah sampai sekarang Di beberapa masjid Kecomberan ini Masih melestarikan Bodaya tersebut Itu Adan Tidak menggunakan Sofaker Nah itulah sahabat Sekilas Asal usul Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Diserta beberapa Adat istiadatnya Mudah-mudahan Bermanfaat Sahabat Informasi ini Dan apabila terdapat Perbedaan Alur cerita Silahkan untuk Saran dan kritiknya Cantumkan saja Di kolom komentar Mudah-mudahan Bermanfaat Jumpa kembali Bersama Kang Odawa Channel Tetap setia Bersama Kang Odawa Channel Menguap mitos Fakta dan sejarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton